Intro Hai, saya Jerry Luang di Honda DBL 2015 Ada dua hal yang mau saya sampaikan hari ini tentang dribbling dan bowhandling Bagaimana improvement drill itu seperti apa Dan juga bagaimana memproteksi bola Sebelum saya menyampaikan latihannya seperti apa Sepertinya tidak akan sangat berbeda dengan latihan-latihan yang teman-teman sudah ada di tempat teman-teman latihan masing-masing Cuma yang mau saya sampaikan adalah bagaimana cara berpikir tentang improvement drill itu seperti apa Improvement drill buat saya adalah bagaimana kita melatih Pertama harus benar Kedua cepat Ketiga tahap kita melakukan kesalahan Pada saat kita bisa melakukan satu gerakan dengan benar Kita menambah kecepatannya hingga kita melakukan kesalahan Di sanalah kita bisa melakukan koreksi Contoh paling sepeda adalah saat kita melakukan crossover dribble Sangat mudah buat saya karena kecepatannya sangat rendah Pada saat saya menambah kecepatannya mungkin akan bertambah kesulitannya Saya terus akan meningkatkan kecepatan hingga saya melakukan kesalahan Di sana saya akan mengkoreksi Bagaimana mungkin bagaimana saya memegang bola tidak dengan baik Posisi badan saya kurang rendah Atau dribble saya juga kurang rendah Di sana saya baru bisa melakukan koreksi Apapun bentuk drillnya Improvement drill adalah bagaimana kalian melakukannya dengan benar Cepat hingga kalian melakukan kesalahan Ball protection Ball protection adalah bagaimana cara kita untuk menjaga atau melindungi bola yang kita bawa Yang kita dribble, yang kita pegang Sebelum saya melakukan latihan-latihan ball protection Saya selalu akan menekankan kepada pemain Saya akan menanyakan kepada setiap pemain Apakah warna bola ini? Rata-rata mereka menjawab ini coklat, ini orange, ini merah Tapi saya akan katakan pada mereka Bola ini berwarna emas Filosofi yang saya mau tanamkan adalah bagaimana Jika ini adalah emas mereka harus menjaganya dengan sangat baik Mereka harus melindungi dengan sangat baik Latihan-latihannya hanya sangat sepilih Bagaimana posisi bola, posisi badan kita harus rendah Center of weight kita ada di bagian pinggang Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang Dengan begitu kita bisa mengontrol diri kita dengan baik Sehingga kita juga bisa mengontrol bola dengan baik Contohnya seperti ini Posisi tangan kanan saya menerima bola Dengan kontrol yang sangat baik Dengan tangan kiri saya mencoba memerindungi bola Posisi pinggang saya, posisi kaki saya rendah Sehingga saya lebih mudah untuk mengontrol bola Tidak jika saya berdiri seperti ini Jika saya berdiri seperti ini Bola saya tinggi Saya juga kesulitan untuk mengontrol bola Tidak jika saya melakukannya dengan sangat rendah Saya dalam posisi yang kuat Saya bisa mengontrol bola dengan baik Tangan kiri saya juga bisa melindungi bola Pada saat pemain saya punya berpikiran bahwa Bola adalah emas Sesuatu yang sangat penting Saya merasa mereka akan melakukan segala cara Supaya bisa melindungi bola dengan baik Demikian dari saya